Intro Shalom, selamat pagi buat kita semua Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 10 Oktober 2024 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Pada saat ini terlebih dahulu kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam Kami boleh beristirahat dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Saat ini kami akan membaca firmanmu Tolong kami agar dapat mengerti arti firmanmu ya Tuhan Berfirmanlah kami sudah siap mendengarkan dalam nama Yesus kami berdoa Amin Pembecahan kita pada saat ini terambil dari Ayu Pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 Firman Tuhan, semangatku patah, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan Mata anak-anaknya akan menjadi rabung Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa Dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya Mataku menjadi kabur karena pedih hati Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu Dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat Tetapi kamu sekalian silakan datang kembali Seorang yang mempunyai hikmat Takkan ku dapati di antara kamu Umurku telah lalu Telah gagal rencana-rencanaku Cita-citaku Malam hendak dijadikan mereka siang Terang segera muncul dari gelap kata mereka Apabila aku mengharapkan dunia orang mati Sebagai rumahku Menyediakan tempat tidurku Di dalam kegelapan Dan berkata kepada liang kubur Engkau ayaku Kepada berenggah ibuku dan saudara-saudara Perempuanku Maka dimanakah harapanku Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku Keduanya akan tenggelam Kedasar dunia orang mati Apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu Amin firman Tuhan Tema rendongan kita pada pagi ini Mengurai kepedihan mencintai Allah Organ hati berfungsi untuk menyaring racun Yang masuk ke dalam tubuh Selain itu hati juga memiliki kemampuan Khusus untuk meregenerasi Atau memulihkan dirinya saat mengalami kerusakan Proses tersebut mengurai Semua racun hingga lenyap dalam tubuh Di dalam dunia perjanjian lama Hati dianggap sebagai pusat kehidupan Karena itu Racun yang mesti disaring dan dibuang Adalah racun psikologis Cara menyaringnya tentu berbeda Karena itu Mari belajar cara membersihkan racun jenis kedua Bacaan hari ini Mengungkapkan perasaan Ayub Kalau ia menderita Dengan jujur ia mengungkapkan kepedihan hidupnya Ia menuai Banyak ejekan dari orang di sekitarnya Termasuk orang terdekatnya Penderitaan terasa kian menderas Saat Allah seolah diam Keputusannya terkesan membawanya kepada Kepasrahan Hal itu tergambar pada ungkapan bahwa Hanya kematianlah yang dapat mengakhiri Penderitaannya Ia bahkan menyebut Kubur sebagai ayahnya Dan cacing-cacing pemakan Tubuhnya sebagai ibu dan saudara perempuannya Ayat 14 Pembacaan kita Pada dasarnya Kejujuran Ayub kepada Allah Merupakan proses penguraian racun psikologis dalam dirinya Itulah titik awal Pemulihannya Jika Ayub bertanya Dimana ia mendapatkan harapan Maka pengharapan justru ada dalam Proses mengurangi semua kepedihannya di hadapan Allah Hal itu menandakan bahwa ia tetap mencintai Allah Penderitaan justru memampukannya Menampakkan cintanya kepada Allah Firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita bahwa ada sisi lain dari keluhan kepadanya Sisi itu merupakan luapan cinta Iman dan pengharapan kepada Tuhan Selain itu Ungkapan hati kepadanya Penting untuk dilakukan sebagai langkah awal Sebuah pemulihan Mengurai kepedihan Selamat meluapkan isi hatimu Sebagai wujud cinta Iman dan pengharapan Kepadanya Percayalah Cintanya Akan mengurai kepedihanmu Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Sungguh kami merasakan kehidupan baru Ketika firmanmu boleh terdengar Dan kami praktekkan dalam hidup kami Sungguh kami percaya Ya Tuhan Engkau adalah kekuatan kami Kami bersyukur atas Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Berkati kami sepanjang hari ini Dalam melakukan segala aktivitas Melalui pekerjaan kami masing-masing Dan buatlah semua apa yang boleh kami lakukan dapat berkenan kepada Tuhan Sehingga kami boleh menjalannya semua dengan penuh ungkapan syukur Bapak di sorga Berkati anak-anak kami dalam menjalani masa muda Dalam pendidikan dan dalam pekerjaan Tuhan senantiasa memberkati Berkati orang tua kami Yang sudah lanjut usia Berikan hati Yang selalu gembira Kuatkan kami dalam setiap rencana Untuk selalu berharap Kepadamu Berkati jemaat Tuhan Tetap tumbuh dalam kasih sayang Tuhan Jika ada di antara kami yang sakit Tuhan memberkati dan menyembuhkan Yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan Berkati semua perjuangan-perjuangan kami juga Keamanan dan ketentraman negara kami Ini kami yang datang bermohon Di dalam manum Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton